Di tulisan terakhir Rof Hamid itu sampai ada fiksi Tekor ahlak Saya mau tanya Anda, Bansu selama ini, beberapa bulan terakhir, by name atau by address? Celang pemilih kemarin Ya, berdasarkan Jangan by capil Hanya pernah saya dengar, tiba-tiba ada usulan mau merevisi lagi undang-undang MK Prinsip utamanya pemilih itu ada dalam dua kata, jujur dan adik Kegundahannya Pak JK situasi ekonomi sekarang Katanya mau ngelub Ibu Meka untuk melaluskan angket Ya, saya kira akan ada Saya mau kelirkan dulu ya Saya itu bukan ponakannya Pak Anwar Usman Jadi jangan jujur dengan saya kalau bicara yang kaya Jadi sekali lagi, saya sangat pro Hakan Ketemu lagi di lanturan Lanturnya pasti mudah dan relevan Amin Hari ini harusnya lebih relevan dari episode sebelumnya Karena kita kehadiran duta besar Indonesia untuk Rusia Sekaligus Menteri Hukum dan HAM Saya itu kasdut Kasdut apa itu? Bekas duta Oh kasdut Kasdut, bekas duta Prof Sehat Prof Sehat Prof Prof Hamid, sehat ya Sehat Setidaknya akal waras saya sih Itu ya Kalau urusan hati gimana Pak? Agak gundah Agak gundah Gundahnya gulanya Itulah kenapa di tulisan terakhir Prof Hamid itu Sampai ada diksi Tekor ahlak Ya, tekor ahlak Tekor, tekor itu aki misalnya Ya, defisit Oh defisit Gimana tuh Pak Sita? Itu gimana? Tekor ahlak artinya segala tindakan Ya, tidak didesarkan dengan ahlak yang baik Oh Karena dimulai dengan cara berpikir Nipu orang Tekuk orang Dishonest pada orang Itu namanya tekor ahlak Siapa yang dimaksud ini Pak? Ya Siapa yang dimaksud ini? Oh Pihak yang memiliki kekuasaan Oh oke Penguasa Penguasa Ya Itu sangat Sangat vulgar Konteksnya terkait dengan pemilu kemarin Ya Terkait dengan pemilu kemarin Itulah kenapa Prof. Hamid Getol Mendorong hak angket Sekaligus menjawab Pertanyaan dari Prof. Eh, pernyataan Atau ancaman Atau sindiran dari Prof. Jimli Hak angket hanya Gertak-gertak saja Gak akan bergerak Kita ngomong substansinya Ya Kenapa hak angket itu Menurut Prof. Hamid Menjadi penting Harus jalan Sangat penting Karena pertama Kita bicara legal dulu ya Hak konstitusional Tiap anggota itu Ya Undang-undang dasar Ya Pasal 20A Pasal 20A Lalu dielaborasi oleh undang-undang MD3 kan Ya Pasal 79 Dari situ Apa itu Hak interpelasi Apa hak angket Dan hak menyatakan pendapat Khusus hak angket Itu kan dikatakan Bahwa hak untuk melakukan penyelidikan Terhadap atau atas terjadinya Apa Dibilang gini Pelanggaran undang-undang Pelanggaran undang-undang dan kebijakan Yang mempengaruhi Apa Kehidupan publik Jelas sekali kan di situ Jelas sekali kan disitu kan Nah Dalam konteks ini Menurut saya Harus Dilakukan Kenapa Sudah deh Jangan munafik deh Dimana-mana Anda pergi Di Jakarta Di daerah Semua orang ngomong tentang Tidak beresnya ini Penyelenggaran pemilu kan Ya kan Kecuali dari Kubu 02 Bilang Ya tentu 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 Kan Nah Ada orang Yang berkata Anda salah alamat Menyual Hasil pemilu Membawa ke angket Bawalah ke mahkamah konstitusi Bawalah ke bawah selu Ke bawah selu Cara berpikir itu benar Manakala kita bersoal Tentang Pelanggaran Pemilu Teknik pemilu ANSI Atau kalkulasi matematik Siapa yang mendapatkan berapa Hak angket Memang bukan domainnya disitu Hak angket ini Diperlukan Untuk mengoreksi Penggunaan anggaran Oke Yang dipakai Dalam penyelenggaran pemilu Pelanggaran undang-undang lain Misalnya Undang-undang ASN Aparat sipil negara Yang dimobilisasi Dan seterusnya Dan sebagainya Itulah domainnya Hak angket kan Kan tidak mungkin Anda bawa Isu itu ke Ke bawah selu Ke bawah selu Ke KMK kan Kan tidak mungkin Jadi domainnya adalah Hak angket Nah Kalau Anda tanya saya Kasih dong pamit Konkretnya apa Kira-kira yang bisa Yang bisa diangketkan ini Supaya fokus Ya Bansos 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 Karena Nah begini Pertama Bansos itu Kan adalah Anggaran negara Ya tak? Yang di APBN kan Ya tak? Ya Nah Kalau masuk APBN Berarti ada prosedur kan? Betul Persetujuan Dewan Ya Dan sebagainya kan? Mata anggarannya ada Kemudian Ada sejumlah peraturan Di bawahnya Yang mengatur Target populasi itu siapa Ada namanya By names And by address Ya Saya mau tanya Anda Bansos selama ini Beberapa bulan terakhir By names Atau by address Celang pemilu kemarin Ya Bordang suara Cacat by dapil By dapil Saya kasih Anda Bar lubung suara Saya mau beritahu Anda dulu ya Begini Begini Lihat Sejak Gibran Dinyatakan calon Ya kan? Dinyatakan calon Lihat Statistik kenaikan Bansos itu Dan konsentrasinya dimana? Jateng Jateng Lalu orang mengatakan Loh apa yang salah dengan Bansos? Ini negara dalam kadang kritis ini Akibat El Nino It's a nice gesture El Nino itu yang korban Petani bu Ya Petani Karena Gagal panen Bukan Hamid Awaludin Bukan Anda Bukan Anda Jadi Ada segmentasinya kan Jadi tidak benar Bahwa alasan penggelontoran itu Dijastifikasi dengan El Nino Nah benar itu Yang kedua Supaya kita tahu Mekanisme penyelurannya Gimana kan Semua ada aturannya Ini ada aturan saya bawa Saya baru baca ini Coba ini Aturannya jelas sekali ini Peraturan Badan Pangan Nasional Jadi ada Badan negara Untuk mengimplementasikan Bantuan itu Harus melalui mekanisme tertentu Termasuk Yang ditunjuk itu adalah Kementerian Sosial Oke Dalam hal ini memang Ditunjuk Hanya ditunjuk gedungnya aja Itu Kementerian Sosial Jadi ya Sekali lagi Kalau Anda tanya saya Agenda apa yang cocok Di Di Hak Angket Bansos Salah satunya Bansos Salah satunya Bansos Tapi kan gini Prof Ada juga Argumentasi dari Kupu 02 Misalnya atau pemerintah Bahwa Bansos ini kan disepakati bersama Dengan DPR Benar-benar Karena Anggarannya kan Tapi ketika Anggaran itu Diswitch Kesepakatan gak Peruntukannya Sepihak berarti ini Misalnya gini Tiba-tiba Anggaran yang disepakati DPR Sudah cukup 300 triliun Masih mau ditambah kan Kan butuh Persetujuan DPR lagi nih kan Cara nambahnya gimana Bapak Menteri X Menteri Y Menteri Z Diminta Anggaran Bapak Untuk Kementerian Bapak Kementerian Bapak 5% Kemudian Diubah menjadi Bansos Apa persetujuan DPR Dan itu terjadi Loh Anda semua yang muat ke Terjadi Ya kan Artinya ada Kebijakan Sifatnya sepihak Terif eksekutif Yang harusnya itu Disetujui oleh Dalam konteks Memodifikasi Dan itu sebenarnya Bayi undang-undang Harus tetap dalam Persetujuan DPR Karena kan Ini kan Anggaran Tiap Kementerian Itu sudah Precise kan Kementerian X Dapat sekian Tahun ini Jelas itu Peruntukannya Jelas peruntukannya Tidak bisa Diswitch Begitu saja Kecuali atas perintah Presiden Yang menarik Argumennya Adalah Bahwa Banyak sekali Orang menderita Sekarang yang mau tanya Anda Ketika COVID Bagaimana itu COVID lebih mematikan kan Bandingkan Bansos waktu COVID Jumlah anggarannya Dengan Bansos Menjelang Pemilu Kan ada semua yang Bicarakan Lebih tinggi Bansos Pemilu kan Itu dulu deh Karena itu Kalau Anda tanya saya Kedok politik Yang dilakukan selama ini Dengan justifikasi Bansos Kalau mau Anda uji Ya uji Di hak angket Betul Artinya Di hak angket terkait Pemilu itu Yang dibuka adalah Bukan mekanisme Bansosnya Tapi Bansos terkait Dengan aroma busuk politik Itu Exactly Exactly Dan itu kan ujung dari Hak angket itu hanya rekomendasi Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Jadi apa yang kira-kira bisa Pertama Ya Itu adalah Pelejaran ke penyelenggaraan negara Untuk tidak sewenang-wenang Membuat kebijakan Kedua Pelajaran buat penyelenggaraan negara Untuk semua level Jangan saya mena-mena Menghamburkan anggaran negara Untuk Ya Untuk keinginan Anda Secara sepihak Itulah pentingnya Pesan hak angket Selain Bansos Apa saja Objek yang kira-kira bisa Ya undang-undang Ya undang-undang ASN Keterpihakan ASN Kan undang-undang semua itu Melarang kan Nah menurut Pers Yang tersebar selama ini kan Ya ASN dimobilisasi Kapala desa dimobilisasi Dan seterusnya Dan sebagainya kan Jadi kira-kira yang tadi disampaikan Prof. Hamid itu kan Semua dugaan yang muncul ke dalam pemberitaan Kemudian harus di-clearkan di forum angket itu D-clearkan forum angket itu Supaya siapapun nanti Ya Yang memimpin Republik ini Tidak disertai dengan Fitna dan gosip Diformalkan lah di lembaga JPR itu Kedua Agar tidak anarkis Menilai pemilu Oh kanalisasi Ada kanalisasi institusional Keren ya bahasa saya Kanalisasi institusional Sudah Judul tulisan baru Prof Ya Tekor apa gitu Tekor ahlak Tekor institusi Ya Jadi sekali lagi Saya sangat pro hak angket Oke Prof Dengan nawaitu yang jelas tadi ya Nawaitunya untuk membuka semua Bukan untuk mengubah hasil kan Hasil kutus Ya tentu tidak Oh itu penting Mekanismenya ada di MK Dan kita bisa mencari juga ini Cuman bukti-bukti yang mungkin muncul di Hak angket Bisa dibawa ke MK Bisa jadi pembuka Jadi referensi Oleh kalau ada sengketa pemilu Iya Itu pun kalau Komposisi hakimnya gak diganti gitu kan Eh Kok tiba-tiba Ini lanturan Kan kira-kira itu kan Kalau komposisi seperti sekarang Itu mungkin Oke Tapi kalau komposisi diganti Wah salam Referensi besar apapun Tidak akan dipakai Supaya yang harus Hanya menjadi rekomendasi gitu Oh iya Rekomendasi karena memang Normatifnya Di DPR Hak angket ya berhenti di rekomendasi Tapi harapannya rekomendasi itu Satu ke publik Kedua kepada para pihak Dalam hal ini Jika ada sengketa pemilu Danan Oke aku 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 berpikir anda Benar Begitu Nah jadi soal hakimnya Aman atau gak Ya Hakim Weh Jawab bahasa Arab itu Wallahu alam bisawah Bocor-bocor dikit lah Bahasa pelesetannya Spil-spil dikit Ilmu alam susah saya jawab Hanya pernah saya dengar Tiba-tiba ada usulan Mau merevisi lagi Undang-undang MK Oke Saya pernah dengar itu Oke Dan berbicara tentang usia Usia hakim Ya kan Nah disitu Dikatakan Hakim yang telah menjabat Pada saat Dia dicelongkan di masa lalu Umurnya belum 55 tahun Itu Harus berhenti Berhenti Katanya seperti itu ya Drapnya Ya Artinya Siapapun yang lakukan Perubahan itu Dengan format Seperti itu Itu berarti Dia melanggar konstitusi Masal 28 Tidak boleh ada orang Diberi sanksi Dihukum Dengan hukum Berlaku surut Nah Dan surutnya lama lagi Lama lagi Jadi Dan dari sini Langsung dicek nih Siapa-siapa aja Prof Amit Dengar kabar Kalau ada upaya Untuk mengubah Komposisi Hakim yang Melalui Ya saya dengar Mungkin Apa Ada Ada penafsiran Yang ada target Itu hakim tertentu Yang Yang dianggap Yang dianggap Disenting opinion kemarin Seperti Saldi Israel Oh Waktu pencalonan Ketua sekarang Yang ketua sekarang Saldi Kemudian Siapa gitu loh Ada Saya dengar ya Saya dengar Mas Saldi siap-siapnya Belum tentu Sebenar Iya Tapi kalau ya Didengar Prof Amit Sama yang kita kan beda dong Sumbernya Artinya Sumber terpercaya Terpercaya Dan lingkaran Endah juga Saldi akan kejadian Gak mungkin Dengernya jadi itu Kalau itu kejadian Apa cara yang paling Taktif untuk melawan itu Supaya terjadi Ya pertama DPR Jangan Bahas Jangan bahas ya Jangan bahas Karena Itu Rancangan itu Sedengar belum Masuk balik Pada legislasi Kalau belum bisa Tidak akan dong Artinya Yang akan bahas adalah DPR 2019 ya Bukan yang baru Nah rencananya Dia mau yang sekarang Berarti masih ada Sisa waktu 8 bulan Masih Oh masih cukup Banyak waktu kan Tapi Bisa terjadi Ya Republik kita ini kan Penuh kejutan ya Kalau jadi Revision Unang MK Kayaknya ya Kursi Kabinet Kayaknya akan dibagi rata Nah Itu Itu juga Terkait dengan Ketika kita bicara Substansi Kita bicara Kemana arahnya Angket Semuanya clear Ini persoalannya Untuk menjadikan itu Barang nyata DPR Itu beratnya Mungkin atau enggak Agak susah Ya Siapa yang berani Paling awal Mengatakan Oke saya akan Tapi coba Anda lihat komposisi Ya Kalau digabung 316 ya Ya Kalau digabung ini Presentasi Itu 54% Kalau gabung Partai pendukung Pasang 1 dan 3 54% Kalau enggak masuk Angin Ini kan masih Tunggu-tungguan Tapi saya kira Mereka enggak Tunggu-tungguan Nunggu apa dulu Nunggu ditawarin Kursi Menteri Atau enggak Nunggu pengalaman dulu Saya enggak campur itu ya Kita bicara Kesubstansi aja Tapi Adinya opsi Maksudku Itu ideal ya Yang dijelaskan Sama Prof. Hamid tadi Ideal gitu loh Ada proses Hak Angket Yang itu Hak Anggota Dewan Untuk meng-clearance Soal Berbagai rumor lah Terkait dengan Pelanggaran Pemilu Cuman kan Sepertinya Ini masih Apa Tanda tanya Ini akan jadi Barang atau enggak Satu misalnya Sementara Koalisi Beruhan Memang udah oke nih Katanya akan dukung Misalnya Nunggu PD Perjuangan Tapi mereka minta Nunggu PD Perjuangan Di depan Saya yakin PD Perjuangan Lakukan Lakukan Tapi sampai hari ini Belum ada Sikap resmi Dari PD Perjuangan Belum aja Soal mereka berada Apa yang membuat Prof. Hamid yakin Pertama Yang paling banyak Korbannya kan PD Perjuangan Dari Dari 20% 22% Tiba-tiba 17% Kadang banteng Diacak-acak ya Diacak-acak gitu loh Sama bangsa Tadi ya Dan Basisnya digerogoti kan Ya Dapilnya kan Ya Bingung dia Ini ada apa nih Dan yang hebatnya Partai politik Yang mencalonkan Gibran Sama Gwapres Naik suaranya Di kalau Partai Golongan Karya Nah Asik kan Ya Sedap 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 Iya kan Artinya Prof. Habit yakin Ini akan jadi barang Barang ini akan jadi ini Saya yakin Perhari ini Ada yang mengusulkan Ada yang mengusulkan Karena kan persyaratannya ini kan Hanya 25 orang anggota Minim sekali Plus Lebih dari satu praksi kan Praksi yang ada itu kan Di masing-masing kubu Kalau digabung itu kan 5 Berarti pertanyaannya bukan lagi bisa atau tidak Tapi mau atau tidak Kalau Anda tanya saya mau atau tidak Saya berusaha menggunakan ukuran saya sebagai akademisi ya Ya cari kebenaran Mestinya mau Mestinya mau Mestinya mau Kebenaran ini udah kayak beras sekarang Ada baklannya atau udah barang langka Barangnya gak ada ya Gimana Prof Dalam virusnya sekarang Itu persoalan tersendiri yang dihadapi Sisa pemerintahan Jokowi Ini kan yang terjadi Ruk-Ruk-Ruk politik ini Tiba-tiba ada muncul isu sosial ekonomi kan beras kan Ingat ya Ingat ya Kejatuhan Bukarno Kejatuhan Pak Hart Itu dipicu oleh gabungan antara krisis ekonomi, sosial, dan krisis politik Pak Jokowi harus hati-hati Krisis kepercayaan Kalau gabung krisis politik Krisis politik sudah terjadi Orang tidak percaya penyelenggeran pemilihan bersih Anda lihat sendiri Demo mulai kan Ya tak Tiba-tiba Beras Beras naik begitu Sebentar lagi Harga bahan bakar naik Karena buat makan cak gratis ya 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 udah langsung dibahas ya Itu bisa Kalau datang bersamaan Wow Saya gak ngerti gimana menjelaskannya itu Tapi kalau dari Lihat Kalau situasi itu ya Melihat dari Pak Jokowi hari ini Masih tenang Bisa memberikan tambahan bintang Itu Kayaknya gak ada yang ditakutkan Kalau dalam situasi krisis Seorang persian pasti akan menghindari itu Boro-boro kasih bintang Masih melatih aja Boro-boro Tapi itu juga bisa Kita analisis dari perspektif Psikologi ya Ya tak Dalam keadaan panik Orang cari kegiatan lain Supaya tidak kelihatan bahwa panik Mengapurkan ya Kalau kita kembali ke angket nih Artinya Kalau tadi sudah dijelaskan Nah waitunya clear Untuk membuka dan rekomendasi Tidak terkait dengan mengubah hasil Harusnya Pihak kosong dua Yang hari ini Sedang tinggal menanti Menangan di depan mata secara resmi Harusnya ikut Karena apa? Karena dia diuntungkan Ini semuanya jadi clear gitu kan Ya Dibuka gitu Tetapi mungkin juga mereka berpikir lain Kalau dibuka Ketahuan Ketahuan Makanya orang seperti Ketahuan Dapilnya Iya tau Bisa juga Cara berpikirnya seperti itu Makanya Pak JK bilang Kalau Anda bersih dan tidak apa-apa Kenapa takut dengan angket Kalau tidak ada apa-apa Kenapa harus takut Takut Jadi kalau takut berarti ada apa-apa Jadi ya sekali lagi Jangan kita halangi penggunaan hak angket Dengan wacana Atau apa Ini negara demokratis Supaya segalanya jadi terang Segalanya jadi apa itu ya Jelas Ya buka aja di hak angket Apakah Belakangan kan ada isu liar juga Kalau di luar orang misalnya Ada kekhawatiran Misalnya Angket ini akan Apa Melebar kemana-mana Dia jadi bola salju misalnya Setelah angket Ada interpelasi misalnya Menyatakan pendapat Dan berujung misalnya pada Impeachment Misalnya Ya Jadi Tidak tertutup kemungkinan memang Tidak tertutup kemungkinan Tapi kalau Anda tidak berbuat Sesuai dengan Apa Yang dituduhkan Ya Kenapa mesti takut Memang Ya tak Tidak usah dihawat Apalagi kalau mau impeachment kan Prosesnya kan masih panjang Kalau impeachment Harus ke MK sekarang Harus ke MK Ya Sementara Ya kan Sementara Saya gak tahu Makanya harus ke MK kan Makanya mau diganti dulu Itu-itu kan Tadi kan prof bilang begitu Karena ada si adornnya Tunggu dulu Ini biar clear bro Saya mau clearkan dulu Karena supaya ditahan Di bentuk itu Kayaknya Anda mencurigai saya ini Saya mau clearkan dulu ya Saya itu bukan ponakannya Pak Anwar Usman Ya 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 clear Oke Karena saya bukan ponakannya Pak Anwar Usman Saya tidak bersepupu Dengan ponakannya Jadi jangan dulu curiga saya Kalau bicara MK ya Clear dulu nih Karena tadi kan katanya Memang bisa jadi Meskipun hanya berhenti Secara undang-undang MD3 Berhenti sebagai rekomendasi Tapi yang namanya politik Bisa bergerak sampai ke impeachment Tapi yang terbaru sekarang Investment harus ke MK Apakah ini nyambung dengan Dugaan program tadi Akan ada pergantian pemain Cara berpikir orang Seperti berikut Masuk hak angket Ya Yakni Ada Penyelewengan hukum Di situ Kemudian dia kaitkan Dengan perseratan impeachment Yang ada di undang-undang dasar kan Bahwa seorang presiden Wakil presiden Bisa diberhenti oleh MPR Mana kalah Antara lain Pelanggaran hukum Korupsi Perbuat Apa itu Tercelah Ini masih satu nafas lah Ibaratnya Ya Dan itu Mungkin itu Cara berpikirnya Bagi Yang memiliki niat Untuk melakukan impeachment Ya Dia tariknya benang itu Kesana Ya Ini kan Hak angket nih Hak Untuk menyelidiki Menyelidiki Pelanggaran Eh apa Pelaksanaan Undang-undang Undang-undang Dan kebijakan kan Apa yang terjadi Kalau ditemukan Kan Rekomendasi Bisa menjadi rekomendasi Jangan-jangan rekomendasi Begini nanti Ini menjadi catatan bersama Semoga menjadi pelajar bersama Semoga belum depan Dan tidak berlain lagi Itu kan next time better Nanti dia Nggak mungkin Kalau cuma itu Secara politik Pastilah hak seratnya Saya akan lebih dari itu Saya tidak mau Saya tidak ikut dengan Beliau nih ya Saya berusaha Ya kan tadi sudah Disoal akan ada rencana Mendengar Ada rencana perganti ya Sedang di otak-atih Pintu masuknya Jadi sudah diamani kan Kalaupun angket jalan Mau kemana-mana Karena pintunya tetap MK Yaudah MK-nya diamanin Ujungnya kan di MK Artinya Kalau paling tinggi Dari proses yang angket Kalau itu pun Nggak bisa dibendung Jadi gini ya Sekitar pemilu ya MK Imbudsman ya MK Saya mau Bicara khusus MK Kan orang takut Ngapain bawa ke MK Terbukti kan Gibran diloloskan oleh MK Ya Waktu itu kan Masih ada omnya Sekarang omnya ada Tapi khusus Mas ala pemilu Dia tidak boleh ikut Tidak boleh ikut Tidak boleh ikut Tidak kan Itu kan karena Dia sekarang anggota Kalau udah jadi ketua lagi Gimana Profaya kemarin Nyelip lagi Kita sarankan pada tuang Bersama Ada apa sih Ini benteng ini Kan dia lagi menguji Di PT UN Iya Kalau di Putusan selanya Sudah dapat Tapi impeachment kan bisa jadi Dikesampingan dari Rusan pemilu Kenapa? Itu lain lagi soalnya Lain lagi soalnya Kalau impeachment itu Kita kembalikan lah Biar clear Karena ini kan Berangkat dari Hak angket Dan tulisannya Prof. Hamid itu kan clear Ini tujuannya untuk membuka Yang namanya Aroma busuk Dugaan ya Dugaan itu Semuanya bisa terklarifikasi Terkanalisasi Di forum angket itu Hak angket itu Bahwa kemudian Itu bergulir Bisa kemana-mana Bukan tidak mungkin kan Bisa aja Tapi kalau Anda benar Tidak melakukan pelanggaran Kenapa takut? Kenapa takut? Jangan-jangan takut impeachment itu Wah itu kesimpulan Anda Saya tidak mau terlibat itu Tapi kita satu forum Prof Ada terperiksa juga nanti kita Karena ada di situ Saya ingin katakan Ketika Anda kemukakan Saya seolah-olah tidak berada di situ Satu bagian itu saja ya Prof Tapi Anu Apa memang Apa Itu kan jadi Kayak Mentok kemana-mana Misalnya kita punya asum Seperti itu ya Kita udah misalnya Teman-teman nih misalnya Apa udah capek-capek Bikin angket misalnya Terus kan Mungkin misalnya Ujungnya hanya Tadi misalnya Rekomodasi saja Semoga pelajaran Bagi kita semua Iya gak Seperti itu kan Misalnya katakanlah ditemukan Pelanggaran-pelanggaran terbukti Di ruang sidang misalnya Dan itu bisa dipakai Misalnya untuk Bukti di perselisian Apa Nah ini ya Itu gimana jembatan Kita harus lihat Dinamika Lembaga yang bernama MK Dulu memang Yang diadili Di sana itu Hanya Hasil pemilu Statistik Angka Angka Makanya ada batas minimalnya kan Betul Tapi Pak Mahfud ini Ketika memimpin Lembaga itu Tahun 2008 Dia mencoba Keluar Tidak hanya Berbicara Angka statistik Kuantitatif Dia berbicara Dalam konteks Kualitatif Nah Dia pakailah Standar Paradigma baru Yang bernama Terstruktur Sistem Dan seterusnya Nah itu kualitatif Ya kan Jadi Saya sekali lagi Teman-teman yang Mau membawa Ke Mahkamah Konstitusi Ya Itu meskipun Sekarang kalau kita Lihat angka Terlampau jauh Jaraknya Jaraknya Tapi ada Presiden hukum Yang dibuat MK sebelumnya kan Tahun 2008 kan Membatalkan Pemilu kada Untuk beberapa daerah Khusus Dan mendiskualifikasi Calon Nah Ingat Jadi ada Presiden hukum Dengan Ada Jurisprudensi Sehingga Saya tetap Mengatakan Jangan lihat Perbedaan yang Mencolok ini Ya Lihat bahwa MK Telah membuat Terobosan baru Pada tahun 2008 Itu kan Cama-nya Mahfud Sekarang kan Mahfud Nah Sekarang gimana Dengan MP Sekarang Apalagi Kalau dengan Komposisi Batu Tapi kan Saya bilang Saya dengar-dengar Sayup Sayu Namanya Sayup Sayu Diperjelas Di lanturan ini Supaya Bergerak Kalau udah bilang Draft-nya Belum diajukan Ke Apa Balek Berarti kan Udah ada Draft-nya Ada Draft-nya Saya dengar Ini penting Apalagi itu Jadi kapan-kapan Kita ngopi Khusus itu Khusus itu Tujuh ya Kita lihat draft-nya Kita bilang Off the record Tapi kita tayangkan Di Muka dan apa Lisa market Jadi Yang disana itu Berarti Selakan lebih maju Selakan lebih maju Prosesnya aja Jadi DPM Belum masuk balek Itu sudah ada Itu yang bekerja Muncul dari sini Kena di sini juga Muncul dari sini Kena di sini juga Dan menurut saya Kalau itu pun dikerjakan Dalam situasi sekarang Taktis Oh iya Taktis Artinya sudah mengantisipasi Ya gak mau ada Di belakang persoalan Mau ada di depan Angket ini Sebaik-baik Angket Ternyata bisa juga Sampai ke Embitsmen Daripada lama-lama Bikin timnya Supaya bisa tetap alasan Demokrasi Silahkan jalan Dan itu akan mengganti Tiga hakim Yang kemarin Disending opinion Kasus Putusan Ini dugaan kita ya Berdasarkan informasi Sayup-sayup Betul Kita bisa menarik Benang merahnya Jangan-jangan Ini tujuan utamanya Yang mana sih Kenapa hanya Persoalan Kenapa Soal usia Yang diutak atik Dan gak mungkin Berlaku surut Jarang kan Ini kayaknya mau ditarik lagi Kesalahan yang dulu Oh saya mau luruskan dulu ya Orang acapkali Keliru paham Memahami Konsep Retroaktif Berlaku surut Seolah-olah itu hanya berlaku Bagi kasus pidana Tidak Termasuk Administrasi Tidak boleh Ada orang Dihukum secara Administrasi Dengan hukum berlaku surut Kan Tidak boleh Yang selama ini Ketika kita bicara Hukum berlaku surut Seolah-olah itu hanya Berlaku bagi ranah pidana Oke Artinya Prof. Hamid ingin mengatakan Kalaupun Dia lakukan itu Yang Prof. Hamid dengar sayup-sayup Itu Terus jadi draft Kita besarkan volumenya disini Jadi draft Terus draftnya Dispakati Dan disahkan Itu tidak bisa mengubah Komposisi hakim yang hari ini Tidak bisa Pasal 28 Konstitusi Tidak boleh ada orang Yang dihukum berlaku surut Apa yang tidak bisa Prof. Hamid ini Di negeri ini Aduh 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 Gak bisa Gini Tapi Tapi semangat Prof. Hamid ini Bagus Ketika Lantang bicara soal Saya mendukung hak angket Nah waitunya adalah Supaya semuanya terbuka Ya terbuka Ya jangan Nanti Orang bergunjing di belakang Ya Ya jangan Artinya ini semua pihak berkepentingan kan Tidak hanya Ya terutama Pak Jokowi Yang mau mengakhiri periodenya Selama ini kan Dipersepsikan Adalah Presiden Yang populis Presiden yang tak asa Orang baik Orang baik Gak neko-neko Sederhana Sederhana Ya kan Masa mau mengakhiri periodenya dengan Pencitraan yang kurang elo Yang defisit ahlak Tekor ahlak tadi Tekor ahlak Defisit moral Ya kan Nah Kesempatan beliau Menjaga Image yang baik tadi itu Yang serintetan yang baik-baik tadi itu Ya kalau dikelirkan dipansus Karena yang dipansuskan kan ini Yang diangketkan Yang diangketkan ini kan pemerintah Ya Ya kan Penyelenggara pemilu ya Ya Tidak pemerintah yang punya kekuasaan Oh Iya kan Begini ya Selalu saya ditanya orang Pak Amit Pemilu itu kan Prinsipnya Jujur Apa Luber Langsung Umum Bebas rasia Saya ingin ketahakan pada anda ya Langsung Umum Bebas rasia itu Mekanisme Prinsip utamanya Pemilu itu Ada dalam dua kata Jujur Dan adil Jujur itu Ditujukan kepada Semua pihak Yang terlibat Pemilu Termasuk Pemilih Jujur dong Ya Penyelenggara pemilu Dan pemerintah Ya para pihak lah Ya Tapi khusus kata adil Hanya dua yang ditujukan Penyelenggara Pemerintah Dan penyelenggara Kenapa Karena dia yang punya kekuasaan Nah itu ya Saya dikit lecture ini Ya Penting Nah harus Harus Supaya jelas Menurut Prof sendiri Sudah jurdil gak kemarin Kenapa Menurut Prof Ya kalau mau baca Anda punya laporan Teman-teman Ya agak Kita Agak meragukan Kejujuran dan keadilan Ini selalu Mencari siapa subyek Yang bertahun-jawab Dialihkan terus Oleh Prof Amit ini Kejujuran dan keadilan Kalau kita kan Menjadikan sebagai subyek Utama hari ini Misalnya begini ya Tidak adilnya Ya Kenapa Kepala desa Dimobilisasi Itu dugaan Ya Dugaan Ya sudah banyak kan Yang adil Ini sayup-sayup Atau apa ini Begini ya Dugaan ini Mengental Menjadi Fakta Ketika kita tarik benang Kejadian ke belakang Dua setengah tahun yang lalu Kepala desa Lewat asosiasi Dimobilisasi ke Jakarta kan Dikasih masa jabatan Kebulatan tekan Mendukung 30D Anda tidak bisa mengatakan itu Kebetulan Kebetulan Tidak Tapi ketawa Kemudian minta lagi Menambah Jabatan Tiga tahun Ya Karena Tergerogoti oleh covid Gagal lagi kan Lalu anda Kaitkan dengan rentetan kejadian Dana desa ditungkatkan Masa jabatan Kepala desa Dari berapa 6 menjadi 8 tahun Dan bisa 3 kali Dua kali Berarti 16 tahun kan Ya Karena 16 tahun masih cukup Membesarkan anaknya Untuk macu nanti ya Itu Insenti politik Insenti politik Yang diberikan Investasi Tapi Kalau ada apa-apa Terkait dengan Episode ini Prof harus terkait Terlibat Termasuk yang diperiksa Saya akan mengatakan Seolah-olah Saya hadir Minum dulu bro Jujur Jujur nih Ya karena Kenapa kita Khususus mengundang Pak Muhammad itu Untuk satu Selalu ada Narasi begini Sudahlah Ini kita menghadapi 2045 perlu bersatu Sudahlah Nggak usah ngotot-ngotot Sudahlah kita bersatu Nanti ditampung kok Kalau perlu Ada kabinet 100 menteri Misalnya Saking kalau mau masuk semua Kira-kira gitu Itu namanya Menjadikan Apa Kejujuran Dan kebenaran Sebagai barang komoditis Yang tunduk Dengan mekanisme pasar Supply in demand Jangan bargaining Itu kebenaran Dan itu sudah terjadi Bukan selama ini Seperti itu Ya Tujuan Kita kan ini Mau agar jangan Terjadi terus Mudah-mudah Yang begituan Transaksional Sepakat Sepakat Iya Eh begini ya Selalu Anda Mengatakan Ya Ini kan Dugaan Penyelenggaraan Pemilu Nggak beres kan Begini aja deh Cara baru Sejak reformasi Baru kali ini Pemilu kita Di soal banyak orang Dan kali ini Entusiasme orang Tidak sama dengan Pemilu-pemilu sebelumnya Kenapa? Ada wilayah abu-abu Yang diragukan kan? Iya tak? Coba Kita ini sudah memasuki Lima Lima kali pemilu Sejak reformasi Ya Baru kali ini Kita bergunci Baru kali ini Kita mendengar Orang mengeluh Tentang penyelenggaraan Pemilu Artinya ada apa? Ada sesuatu Tapi kalau Lihat sejarahnya ya Orang mungkin sedikit Tapi kalau yang Paling atraktif Kekisruhan Pasca Pencoblosan Dan pendatapan Pemilu Itu 2019 Di bawah Siwa ada perang Di sebuah kawasan Di Jakarta Selatan Ada mimbar bebas Menolak hasil Sampai ada bedrock Sebelas meninggal Itulah pentingnya Hak angket Supaya tidak terjadi itu Mencegah itu Iya mencegah itu Kalau dulu diangketkan itu kan Mungkin cari terjadi lain Di situ sebenarnya Tujuannya angket Supaya tidak terjadi 2016 Penawakan secara atraktif Di lapangan Iya Itu loh Jadi jangan dianggap Hak angket itu Untuk menggulingkan pemerintah Tidak Mengkelirkan kebenaran Supaya tidak diwarisi Dengan fitnah Ini tidak Bener kan Prof Bukan tidak Bukan tidak salah kan Tidak salah itu Hak angket Dan malah Kalau saya Dorong hak angket Ya kan Supaya Kita bisa lihat Apa sebenarnya yang terjadi Dan ini juga Diputukan oleh Siapapun yang nanti Akan diputus Menang kan Oh iya Karena kan jadangan Legitimate kan Ya Legitimasinya Bagus Ya kan Sepertinya kan begitu Masalahnya Tapi kenapa ya Dari pihak yang Menolak itu Selalu Selalu saja Mengkaitkan Sudah Tidak usah diperpanjang Sudahlah Selesaikan saja Biar nanti Setelah ditetapkan Tanggal 20 Maret Kalau memang ada Waktu 3x24 jam Mengajukan Kugatan Ya silahkan Biar nanti MK yang Memutuskan Ya tentu Karena mau jalan pintas Berkuasa kan Iya Mau ngambil jalan pintas Berkuasa Jangan-jangan Pelantikannya bisa dimajuin Sebelum 20 Oktober Saking melihat situasi begini Kan kemarin sudah Sidang makan gratis Katanya Meskipun hari ini dibantah Dibantah bahwa Tidak benar Presiden Jokowi Dirapat Kabinet Membahas Soal makan siang gratis Dan masuk ke dalam APBN Ya Membantah istana kan Iya Membantah istana Ya Sama aja ketika Membantah Bahwa Agus Raharjo Tidak pernah diterima oleh Presiden Ini 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 namanya Belaku surut Ini yang namanya Belaku surut ini Tiba-tiba Perbanding Iya Masih sih perbandingan Tidak bisa Iya bisa Aman-aman Tapi Prof Hamid ini kan selalu Bisa dibilang hari-hari Selalu disambing Pak JK Boleh ceritain dong Kegundahan Pasti Pak Saya yakin lah Pak JK Pasti dalam situasi yang Aduh kok bagaimana Negeri ini Kira-kira boleh gak diceritain Kegundahannya Pak JK Situasi ekonomi sekarang Loh Lebih ke situasi ekonomi Iya Apa aja kalau boleh ditemukan Ya Ini fenomena kelangkaan Pangan Oke Kemudian Itu Pengelolaan Aman Pak kan sebentar lagi Ada program makan siang gratis Pak Belum tahu dari mana Ya itu juga Kegundahan utamanya Itu adalah Proyek-proyek Ya Yang tidak dihitung dengan baik Oh Seperti IKN Beliau gunda sekali Dari mana uangnya Selalu begitu ya Karena dia ini kan orang ekonom Yang bukan hanya berpikir di meja Tapi kan dia pelaku ekonomi Dia tahu hitung-hitungan kan Nah itu Belakangan ini sangat gunda dengan itu semua Ditambah dengan penyalanggaran pemilu yang menurut takaran beliau Ada sesuatu yang patut Dibuka Dibuka Karena itu kalau Anda tanya Dia sangat pro Angkat-angkat Buka aja semua Untuk kebaikan semua Untuk kebaikan Ya out of the box biasa Tiba-tiba muncul Nah hari ini belum Hari ini enggak Enggak ya Tapi sebelum-sebelumnya iya Oh Siapa duluan yang setuju hak angkat Prof. Hamid dulu atau Pak JK dulu Dia dulu Karena dia pernah memimpin partai kan Oh Jadi dia lebih tahu Mekanisme Mekanismenya Dan Pak JK ini kan punya kedekatan Ibu Mega Ya Kalau hari ini tadi Takim mengatakan Angkat ini bisa jalan atau enggak Tergantung bedai perjuangan Sudah ada pertemuan dengan Bu Mega Katanya mau lebih Bu Mega Untuk melaluskan angkat Supaya angkat Ya saya kira akan ada Saya kira Oh itu betul ya Ya tapi pertemuan level bawa terjadi Itu sepertinya bikin Prof. Hamid yakin Ini akan jalan Oh Sudah dengar Rupanya Ring 0,5 ini udah Betul itu Enggak apa-apa Prof Kalau memang Saya kira akan Akan terjadi Agak Pertemuan itu Oke Oke Jadi Kalau Ada orang berikutnya adalah Menyoal Ini waktu tinggal kurang dari 7 bulan Masih bisa enggak Angkat jalan Secara teknis Oh bisa dong Karena persyaratannya kan Sederhana ini Hakan angkat 25 orang Itu persyaratnya Tapi proses bekerjanya Ketika Dengan waktu yang Bisa Lebih dari cukup Lebih dari cukup Lebih dari cukup Karena Katanya disoalkan sederhana Katakanlah Bansos Mana undang-undang tentang anggaran APBN Apa Aturan main tentang pelaksanaan teknisnya Misalnya Pelaksanaan teknisnya itu adalah Melalui bank Kayak dulu Apa Bantuan langsung Penyalurannya Alamatnya itu orang mana Ya kan Karena semua ada Target populasinya By name By address By dapilnya Nah gitu Kedua Kenapa Ribuan Orang dikasih Apa Paket Disitu Apa mereka butuh minyak Minyak goreng Sementara disitu Dari penghasil koprah Nah Berarti targetnya Tidak sesuai Nah gitu-gitulah Jadi ukurannya jelas kok Kalau itu Kalau mau Menggunakan Bansos Sebagai Agenda hak angket Kalau mau Kalau anda tanya saya Secara perbadi Yang paling mudah Dibuktikan itu Bansos 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 Karena Parameternya jelas Ya kan Parameternya Nah kemudian Cross check Ya Anggaran Di masing-masing Kementerian Ya kan Eh ini anggaran apa ini Kok tiba-tiba hilang Misalnya 5 persen Kemana ini Kan memang yang selalu Jadi Jadi perdebatan Adalah Bansos itu kan Bagian dari program Kerja pemerintah Betul Yang normatif Akan dijalankan Bahwa waktunya Beriringan dengan Masa kampanye Kebetulan saja Nah itu kebetulan saja Gimana ya kira-kira Bu Untuk membenarkan Tindakan Anda Jangankan Satu dua alasan 2898 Alasan You bisa pakai Gampang itu Bro Alasan akan selalu ada 2898 Luar biasa Ketemu lagi di lantaran Berikutnya Luar biasa Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video